dan mengancam klub-klub yang tidak ingin berkompetisi di bawah tim transisi membuat jengah banyak klub. Malah nanti kita ketemu dengan masa lagi dan ya saya terus terang aja keputusan RUF hari ini saya akan sampaikan kepada dan juga kepada masyarakat bahkan Kersyukur Romani yang pada kedatangan Presiden kemarin sudah mau melakukan aksi tapi kami tetap berusaha meragam mereka, mengaliminir semua keinginan mereka karena kita berpikir positif bahwa nanti setelah ada perkembangan yang terbaik. Semakat bahwa 18 Kep tidak akan ikut kompetisi yang di bawah tim transisi yang dibentuk oleh Menpora. Jadi apapun untuk sanksinya ya nanti kita setahkan kembali di sini. Kita berpikir dengan PSSI gitu. Kita berpikir dengan apa-apa. Selain kecewa dengan sikap Menpora, para kontestan Indonesia Super League menilai ancaman menteri adalah tindakan yang semena-mena dan di luar ketentuan hukum. Dari Jakarta, Pak Isalkrep, Diki Hendrol, TV One mengabarkan.